assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku temen-temen dan disini Alhamdulillah kita kedatangan y15s disini kasusnya air blank hitam ya jadi tidak ada tampilan ini kita dicoba untuk kita charge juga tidak ada tampilan pengecasan lanjut langsung aja kita bongkar kita lepaskan terlebih dahulu untuk sim tray untuk sim tray nya di slot sim yaitu di bagian atasnya untuk pembongkaran vivo y15s ini temen-temen langsung buka seperti ini menggunakan tool pembuka atau menggunakan kuku jika ada juga bisa temen-temen nah sudah terbuka ini ada fleksibel hati-hati jangan ditarik bisa putus ini adalah fleksibel sidik jari untuk ke tombol ya jadi sidik jarinya itu sudah di tombol nah kita buka dulu sudah terbuka seperti ini kita pasang untuk di pelindung mesin dan disini ada logo vivo ya jadi temen-temen ini kondisi HPnya ini masih garansi belum ada setahun kemungkinan baru hampir dua bulannya jadi kita harus hati-hati karena memang kalau memang kasus dugaan yaitu nge-freeze ya kayak soket rcd-nya kendor atau nge-freeze ya seperti itulah jadi kalau misalnya kita bongkar nge-freeze berarti don sempat tidak nge-freeze itu bisa kita garansikan ke service center ya diperlu logonya kita lepaskan pelan-pelan supaya claim garansinya berhasil ya temen-temen karena ini kemungkinan efeknya jatuh menyusurnya tiba-tiba mati ya dia bilangnya tapi di lahir sekarang di goresnya itu pecah jenggaris satu aja cuman di lcd-nya nggak tembus ini sudah terbuka nah itu logonya kita simpan di mata pisau saja kita buka soket-soketnya lalu kita pasang kembali coba lcd ini di kiri kita hidupkan nah ini ada getaran cuman memang tampilannya enggak enggak timbul nah untuk disini y15s kita akan coba ambil lcd yang baru kita cocokkan dulu ini persamaan y91 ck coba kita coba i15s soketnya agak sedikit kurang pas namun tapi bisa non tidak bisa hidup nah kita simpan kembali kita akan gunakan multitester untuk mengecek tegangan baterai ya apakah di bagian baterai yang mengalami ini nopet dan disini tegangannya masih ada tinggi ya itu bisa hidupkan sampai HP benar hidup dan ini kita bisa menggunakan kabel for supply nah ini juga tidak ada tampilan dan di indikator for supply ini mesinnya hidup teman-teman nah seperti ini untuk mengecekannya jadi ini saya sudah ada kabel yang simple merek sensinya yaitu sudah jadi konten sebelumnya dan disini saya ambil untuk lcd y20 teman-teman setelah saya browsing untuk bersama lcd-nya itu y20 oke kita akan coba teman-teman nah untuk disini untuk percobaan posisikan lcd-nya seperti ini kita pasang jadi HP-nya ini masih baru teman-teman jadi sayangnya dan ini adalah proses step-by-step untuk pengecekan di HP yang mengalami layer matinya nah ini alhamdulillah teman-teman sudah hidup ada tampilan Vivo Android dan timbul ke menu booting ya berarti memang lcd-nya ini mengalami mati nah seperti itu kita tunggu sampai ke menu dan kita akan mainkan percobaan apakah dia mengalami mati lagi atau tidak dan kita mainkan normal eh mantap ini bisa kita komponasi ke user-nya nah ini temen temen sempat videonya saya potong karena saya komponasi yang punya itu bisa ada garansi atau di servisnya jadi user-nya itu minta di servis saja karena HP-nya perlu ya atau mau dipakai cepat untuk anaknya sekolah nah teman-teman sementara ini bisa digaransikan karena daerah saya ini di Kalimantan jadi tidak bisa cepat ya digaransikan kemungkinan lebih dari seminggu jadi bisa seminggu lebih gitu jadi hampir dua mingguan bahkan kalau lama antri itu mau satu bulanan teman-teman nah ini kita karena usernya dan lcd-nya ready kita nah usernya mau di service kena biaya ya kembali ke user-nya teman-teman jadi jangan ada paksaan kalau seperti itu ya kita ajukan banding dan risikonya seperti itu dan disini kita pungkar untuk di bagian mesin kita lepaskan terlebih dahulu nah ini kita akan melakukan pelepasan untuk dlcd-nya teman-teman ini kita seset dari pinggirnya atau kalau kita panaskan terlebih dahulu gunakan blower selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah terlepas dari frame teman-teman disini tinggal kita tahap pembersihan untuk di bagian frame ya Nah untuk disini jangan sampai lupa teman-teman ini adalah tutup untuk di speaker atas dan disini mengalami terbelah dua atau koyak ya Nah sudah saya sambung dan eh kita skip aja lalu kita hidupkan masuk ke tahap pengecekan untuk pengecekan teman-teman bisa lakukan beberapa tahap step by step di keyboard telepon pengecekan warna dan penungguan untuk di layar itu ada nyentuh-nyentuh sendiri atau tidak dan ada yang terakhir yaitu pengecekan kedipan untuk bagian LCD jadi kita mainkan tombol on-off nya apakah kedipannya itu normal nah kecerahannya juga termasuk ya eh ini sudah kita lakukan semestinya atau di tombolnya normal masuk ke mode wajikan warna untuk di vivo ini langsung ke energinya tes nah ini untuk warna putihnya kita lihat enggak ada pinting enggak ada cacat untuk keyboardnya bisa kita seperti ini untuk dua jari juga teman-teman bisa lakukan nah disini saya udah coba normal langsung aja kita kita sikat dan yang tahap terakhir yaitu ikhlas saat pemasaran selesai itu udah kita pasrah saja banyak yang bilang itu tergantung supirnya ya bener cuman ya sebagus apa supirnya ya kalau memang kualitas LCD nya sedang bermasalah ya tetap bermasalah nah ini kita pasang untuk prosesnya menggunakan lampu 7.000 teman-teman bisa beli di all shop kalau di warung-warung tidak ada ya nah oke pemuri untuk di bagian framenya jangan berlebihan hanya sekali jalan nah sudah kita ambil LCD nya kita pasangkan untuk bagian biru yang dibawah itu tidak usah dilepas menurut biarkan saja nah untuk disini kita presisikan nah untuk kondisi LCD nya LCD touchscreen nya itu teman-teman saat terpasang dengan frame itu kita jangan langsung direkatkan ya jadi biarkan dulu tekan pelan-pelan lalu kita secepatnya packing sampai benar-benar sempurna baru kita karetin atau solasi jadi teman-teman kalau mengikuti saya itu menggunakan solasi karena lebih efisien sih menurut saya jadi kalau teman-teman menggunakan karet ya silahkan monggo itu tidak masalah cuma saya lebih seneng menggunakan solasi daripada karet karena kalau karet terlalu keras banyak kasus ngeblank ini yang salah saya alami ya karena saya dulu menggunakan jepitan karet lingkar 2 2 sampai 3 kali dalam bentuk X atau garis lurus lurus nah disini kita hidupkan sudah ada tampilan semoga ini baik-baik saja tidak ke masalah ini yang punya HP nya nunggu di di pasir nah ini seperti ini teman-teman sudah saya sediakan solasi lalu kita tarik menggunakan solasi supaya presisi tidak ada lampu atau cahaya yang keluar dari sisi-sisi pinggiran nah ini kita bersihkan kita pasang kembali untuk kartu sim dan memorinya nah teman-teman untuk yang mengalami kasus sama seperti ini bisa bisa ganti rcd bisa ngopress ya teman-teman dan semoga dilancarkan ya teman-teman alhamdulillah disini sudah selesai nah untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum paham komen di bawah saya ucapkan wassalamualaikum bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax